selamat menikmati pengurasan kolam grameh pakai terpal sahabat kebetulan di rumah ada kolam grameh isinya cukup lumayan lah masih lebih dari 10 karena memang kolamnya secara kecil seperti ini kolamnya sahabat ini sudah pada rusak ini sahabat nih ini kolam grameh ya sahabat ya memang sudah sekitar satu tahun ya ini jadi ini sudah pada krokos begini sahabat ini akan kita kuras nanti kita lihat gramehnya seperti apa oh ya sahabat sekalian kita akan menguras menggunakan pompa akuarium ya pompa akuarium nih pompa celup penggelam 220-240 volt nih ya sahabat ya kecil saja mudah-mudahan nanti bisa dan penggunaan airnya sahabat akan kita gunakan untuk menyiram tanaman sekalian ya biar ngirit oke sahabat kita langsung saja ya Oh ya bagi yang baru gabung jangan lupa like comment dan subscribe-nya ya sahabat ya gitu terima kasih sahabat masukin celup begini mudah-mudahan mau ngalir ya Alhamdulillah mau ngalir juga ini ini airnya ngalir sahabat ini airnya ngalir ya kita sambungin kesini sahabat sambungin kesini nah nah sudah ini ya ini sahabat buat ini saya alirin disini nih sudah pada coklek ini ya nih tempatnya tuh sudah sangat hitam, kelam dan ini juga kebetulan kecembungan satu ekor lele sahabat ya nanti kita lihat bersama kayak apa nanti sahabat langsung buat ngirami ya langsung buat ngirami seperti ini ya airnya sudah ngalir sampai sini tapi kecil ngirami tanaman lombok ya ini ada di sini ya tanaman lombok ini sahabat ya tanaman cape alhamdulillah ini sahabat airnya sudah banyak berkurangnya sudah sampai ngelumut-ngelumut gitu ya sahabat ya karena memang sudah satu tahun oh iya sahabat sekalian ini ada bagor ini itu bagornya bagor daun ketapang sahabat ya sudah satu tahun ini jadi bagor daun ketapang ini kita masukin sini tuh supaya apa gramehnya itu sehat sahabat dari jamur karena informasi dari beberapa sumber yang kita baca itu daun ketapang itu mengandung antibakteri jadi ini kita kasih daun ketapang bagor terus dicelupin gini sahabat ini sudah kayak gini sampean bagornya tuh ini sudah gak rupo masih ngalir akhirnya ya ada yang bocor gak apa-apa sikit sudah semakin berkurang ya sahabat ya airnya ya tapi juga belum kelihatan gramehnya ini saya sengaja copot sahabat karena sudah kurang cepat kalau segini gramehnya sudah ada yang kelihatan sahabat nih ini sudah kurang cepat sudah ada lagi yang kelihatan sahabat nih ini saya mau tau aja ini mas tolong dicopotin mas Zen awas kesetrum hati-hati awas copot aja oke udah ditawu aja ini udah ini udah gak banter oke sahabat ini airnya sudah semakin berkurang ini kita ambilin dulu ini pakannya sisa-sisa pakan ya ini ya cuma ini karena grameh ini gak pernah saya kasih pakan selain apa tanaman-tanaman ini sisa-sisanya nih sahabat nih bodong telo kita ambilin dulu kita ambilin dulu sekarang kita ambilin pequcom bersegar hati-hati Terima kasih 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 Terima kasih